Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan mengajukan calon pemimpin yang berkomenten dan sesuai dengan keinginan masyarakat Sumatera Utara pada Pilgub Sumut. Hal ini merespon dukungan PKS pada calon gubernur Bobi Nasution yang sudah didukung banyak partai. Berlabuhnya Partai Keadilan Sejahtera ke koalisi yang mendukung calon gubernur Bobi Nasution tidak membuat PDI Perjuangan genta. Sekjen PDI Perjuangan justru mengatakan saat ini partainya sedang mempersiapkan calon pemimpin yang dapat menyaingi Bobi di Sumut yang didukung banyak partai. Meski tidak dapat memberi tahu secara rinci siapa sosok yang dimaksud, namun Hasto mengatakan akan mengumumkan pada momen yang tepat. Hasto juga menjelaskan saat ini partainya tengah fokus mempersiapkan pertarungan politik di tingkat keupatan dan kota. Seperti pelatihan kampanye dan persiapan saksi-saksi untuk pilkada mendatang. Kami akan menampilkan calon yang kompeten, calon yang mencerminkan keinginan masyarakat Sumatera Utara terhadap seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang juga mencerminkan aspek-aspek demografi yang ada di Sumatera Utara dan secara geopolitik juga mampu manfaatkan posisi Sumatera Utara yang luar biasa. Nanti akan diumumkan pada momentum yang tepat. PD Perjuangan sekarang memprioritaskan terlebih dahulu di tingkat kabipaten kota sambil kami mempersiapkan seluruh infrastruktur. Hari Selasa misalnya akan diadakan rapat koordinasi nasional untuk badan saksi pemilu nasional yang disiapkan oleh partai, kemudian akan ada pelatihan untuk tim kampanye pada BATS keempat pada tanggal 9 Agustus sehingga proses pergerakan untuk pemenangan berdasarkan kekuatan gotong royong partai yang menyatu dengan rakyat itu dipersiap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!